Kedatangan Anies Baswedan disambut gegap gempita para kader dan simpatisan Partai Nasdem Suma termarap yang telah memadati ruangan acara pelantikan pengurus sambil mengeluarkan teriakan Anies Presiden. Pelantikan pengurus DPW Partai Nasdem dilakukan langsung Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh mengingatkan para kadernya untuk menjaga suasana harmonisasi diantara sesama menjelang kompetisi pemilu 2024 dan mengharapkan prinsip siap untuk kalah dan siap juga untuk menang. Kita menginginkan agar yang besar terus makin besar tapi yang kecil jangan terus makin kecil, yang kecil harus ikut makin besar. Tidak perlu mengecilkan yang besar tapi kita harus membesarkan yang kecil. Dan kita tahu dari tempat ini penggerak perekonomian yang luar biasa. Ranak Minang menjadi tempat lahirnya. Begitu banyak entrepreneur-entrepreneur penggerak perekonomian Indonesia. Sebelumnya pada Sabtu siang Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Widoyono menggelar acara bertemakan anak muda di kota Bandung, Jawa Barat. Di sebuah kafe selama kurang lebih satu jam Ahayu dan Anies tidak hanya memaparkan mengenai pentingnya anak muda untuk masa depan bangsa tapi juga berdiskusi seputar isu-isu yang menjadi perhatian anak muda antaranya mengenai pendidikan dan kebebasan berbicara. Selain itu Ahayu juga menekankan mengenai pentingnya anak muda memahami dan peduli terhadap politik. Banyak sekali yang ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan ini. Perubahan dan perbaikan. Kita ingin Indonesia tentu lebih baik. Nah disinilah harapannya juga semakin memperkuat spirit dari koalisi perubahan. Sabtu siang Prabowo-Subianto berkunjung dan menikmati makan siang salah satu kedai mie di Tebet, Jakarta Selatan. Kedatangan Prabowo sekitar pukul 2 siang pun disambut langsung pemilih kedai. Yaitu Haris Kristanto dan juga Bayuska, seorang youtuber dan komedian. Para pengunjung kedai pun tampak antusias menyambut kedatangan Prabowo hingga mengajak suar foto. Para sopir ojol yang sedang menanti orderan juga sempat berinteraksi dengan Prabowo. Prabowo pun sempat menyapa salah satu pengunjung ibu-ibu yang membawa balita dan menggendong balita tersebut. Prabowo menyantap mie, lumpia, udang, udang keju dan beberapa makanan lainnya. Terlibutan CNN Indonesia